Halo semua, selamat datang di dapurku Dapur Gulapedia Kali ini aku akan membuat cemilan Dan cocok banget nih buat anak-anak Karena bentuknya yang menarik dan lucu kayak gini Selain untuk cemilan anak-anak di rumah Cemilan ini juga sangat cocok untuk dijadikan Ide jualan kamu yang kekinian Tapi tetap murah meriah ya Teman-teman bisa lihat Kalau ini adalah donat Tapi donatnya aku buat bentuk semangka Seperti donat-donat sebelumnya yang sudah pernah aku buat Donat ini juga sangat ekonomis dan sangat mudah cara membuatnya Aku tidak menggunakan telur dan susu cair Hanya menggunakan 250 gram terigu Tapi jadi sekitar 32 pieces Bagi teman-teman yang penasaran Yuk kita lihat cara membuatnya Pertama ini akan aku lelehkan margarinnya Sebanyak 35 gram Sambil menunggu margarinnya cair Kita siapkan juga bahan-bahan yang lainnya Pertama kita masukkan 40 gram susu kental manis ke dalam wadah Setelah susu kental manis masuk Bisa kita tambahkan 150 ml air Lalu kedua bahan ini akan kita aduk rata ya Setelah tercampur rata seperti ini Bisa kita masukkan margarin cair Yang baru banget kita angkat dari kompor Lalu semua bahan ini kita aduk rata kembali Setelah kita tambahkan 1 sendok teh ragi Setelah itu aduk rata kembali semua bahan-bahan ini Dan setelah tercampur rata Bisa kita diamkan dulu selama 10 menit ya Setelah 10 menit bisa teman-teman lihat Di dalam larutannya ada busa-busa atau gelembung seperti ini Ini tandanya ragi kamu aktif Dan bisa kita tambahkan 250 gram tepung terigu Ini aku menggunakan tepung terigu berprotein tinggi Sebanyak 220 gram Ditambah dengan tepung terigu protein sedang sebanyak 30 gram Tadi juga aku tambahkan 1,4 sendok teh garam ya Setelah itu semua bahan kita aduk rata aja seperti ini Ini aku menggunakan spatula Tapi kalau teman-teman mau menggunakan tangan langsung bisa ya Kita uleni seperti ini adonannya hingga kalis aja cukup Jika sudah seperti ini, ini bisa kita proofing Tutup rapat wadahnya dan bisa kita proofing hingga volume adonannya bertambah 2 kali lipat Untuk waktunya sendiri bisa teman-teman sesuaikan ya Dan setelah 45-60 menit adonannya ini sudah mengembang seperti ini Lalu ini akan aku mempeskan Oh iya, untuk terigu yang aku pakaikan tadi campuran antara tepung terigu berprotein tinggi dan tepung terigu berprotein sedang Jika teman-teman ingin menggunakan tepung protein tinggi saja atau tepung protein sedang saja bisa ya Tapi mungkin nanti agak sedikit beda di tekstur aja Nah ini adonannya kita uleni kembali hingga permukaannya halus Ini alasnya aku tabur dengan tepung terigu biar gak lengket Setelah halus seperti ini, adonannya bisa kita bagi-bagi per porsi Cara membaginya mudah banget, ini adonannya utuh akan aku bagi 4 seperti ini sama rata Setelah itu, masing-masing adonannya akan aku ronding Atau aku bulat-bulatkan seperti ini Salah satu fungsi ronding sendiri atau bulat-bulatin adonan seperti ini agar kita lebih mudah untuk membaginya menjadi proporsi kecil Ini kita bulat-bulatkan adonannya atau kita ronding adonannya sampai semua adonan selesai Setelah itu, kita ambil satu adonan lalu kita pipihkan menggunakan tangan saja seperti ini Setelah pipih, bisa kita rolling dulu seperti ini agar permukaannya rata Dan kira-kira jika ketebalannya sudah sekitar 1 sampai 1,5 cm Bisa kita potong adonannya menjadi 8 bagian sama rata Dan kira-kira seperti ini hasilnya Jadi adonannya akan berbentuk segitiga seperti ini ya Adonan yang sudah selesai dibentuk seperti ini akan aku simpan di dalam loyang yang sebelumnya sudah aku taburi dengan tepung terigu Kalau teman-teman ingin mengalasi adonan ini dengan kertas roti yang sudah dilaminasi dengan plastik bisa banget Nah ini akan lebih mempermudahkan lagi ketika kita sudah ingin menggoreng adonannya Karena adonannya tidak akan bersentuhan langsung dengan tangan jadi akan tetap mulus ketika akan digoreng Nah ini sudah beres semua, kita bagi-bagi adonannya Dan ini adonannya akan kita diamkan lagi selama 30 menit hingga nanti mengembang kembali Dan sebelum kita menggoreng tentu saja kita panaskan minyaknya dulu Gunakan minyak yang banyak untuk menggoreng dan goreng adonan dengan api kecil Dan setelah dirasa bagian sebelahnya sudah kecoklatan bisa kita balik adonannya Lalu lanjutkan menggoreng sisi sebelahnya Nah ini bisa teman-teman lihat ya karena aku tidak pakai kertas laminasi Jadi bagian bawah donat yang terkena tanganku ini tuh kelihatan tidak rata Nah setelah kedua sisinya kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan Usahakan masing-masing bagian sisi ini hanya dibalik satu kali ya Dan ini sudah selesai semua, donatnya kita masak Jadi bisa kita tiriskan dan dinginkan dahulu Oh iya sedikit tips dari aku Jika ingin donat kamu tidak terlalu berminyak Teman-teman bisa menggunakan minyak padat untuk menggoreng Selain itu pastikan adonan kamu tidak over proofing ya Sambil menunggu donat-donatnya kita tiriskan Ini aku buat topping dari coklat putih Coklat putihnya akan aku lelehkan dengan cara double boiler Saat melelehkan coklat putih ini pastikan tidak ada air ataupun uap air yang masuk ke dalam coklatnya Dan jika sudah meleleh semua seperti ini, ini bisa kita angkat Lalu lanjutkan mengaduk-gaduk coklat putih ini hingga permukaannya halus seperti ini Dan jika dirasa coklat putihnya terlalu kental seperti ini Ini bisa kita tambahkan 1-2 sendok makan minyak sayur Aduk kembali hingga rata semuanya Oh iya untuk penggunaan WCC sendiri ini aku menggunakan sekitar 150 gram Pengalamanku coklat sebanyak itu cukup untuk 32 pieces donat Tapi kalau tidak cukup pun bisa kita lelehkan kembali Nah ini coklat putihnya akan aku kasih pewarna pink Setelah itu kita aduk rata seperti ini Setelah warnanya sudah rata di WCCnya, jadi langsung kita beri topping aja adonatnya Setelah itu kita setkan kembali coklatnya Lakukan pemberian topping ini hingga semua adonannya habis ya Ini semua donatnya sudah aku beri topping Dan setelah coklatnya setengah set seperti ini Taburkan sprinkle sebagai biji semangkanya Dan ini donatnya aku beri stick es krim ya biar semakin menarik Setelah itu donatnya bisa kita beri warna hijau di ujungnya seperti ini Membentuk kulit dari semangka Setelah itu bisa kita setkan lagi coklatnya hingga benar-benar kering Dan ini dia donat semangkanya sudah siap untuk disajikan Untuk satu adonan ini bisa kita buat menjadi 32 pieces donat Walaupun donat ini tidak pakai telur dan tidak pakai susu cair Tapi hasilnya tetap cantik dan juga empuk seperti ini Bagi teman-teman yang ingin berjualan Bisa membungkus donat semangka ini dengan plastik seperti ini ya Ini aku menggunakan bungkus plastik PP ukuran 8x15 cm Setelah itu bisa langsung teman-teman ikat aja dengan pita kawat seperti ini Berdasarkan perhitungan yang aku lakukan Untuk satu buah donat seperti ini kita bisa menjualnya sekitar 2 ribuan aja Rasanya yang enak dan bentuk yang menarik pasti bakal jadi rebutan anak-anak Kalau kamu suka dengan kontenku jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat